Intro Shalom mempelai kristus, apa kabar? Kita berjumpa lagi di acara Kuasanya Tak Terbatas Sedaraku memasuki tahun baru tentunya akan ada visi baru Visi besarnya adalah rumah perjumpaan bersama atau house of encounters Diharapkan setiap kita jemaah Tuhan mempelai kristus mengalami Tuhan sepanjang tahun 2021 ini Nah untuk bulan Januari secara khusus berbicara mengenai personal encounters Perjumpaan secara pribadi Mempelai kristus yang dikasih Tuhan hanya perjumpaan pribadilah yang mengubah kehidupan setiap manusia Pada saat dia berjumpa dengan Tuhannya Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan Pada saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Perubahan hidup akan terjadi dalam hidup kita Tentunya hidup yang lebih baik lagi Melalui acara Kuasanya Tak Terbatas Kita membawa kesaksian-kesaksian bagaimana saudara-saudara kita Berjumpa secara pribadi dengan Yesus Dan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa Seperti apa yang akan mempelai kristus saksikan berikut ini Kesaksian demi kesaksian akan mengubah hidup mereka dan mengubah hidup saudara Intinya adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan Saudaraku biarlah acara kuasanya tak terbatas Kesaksian-kesaksian yang ada di dalamnya Itu boleh memotivasi saudara untuk terus mencari Tuhan Ingin berjumpa dengan Tuhan Sehingga bukan orang-orang tertentu saja yang mengalami perubahan Tetapi saudara dan saya mengalami perubahan kehidupan Karena berjumpa dengan Tuhan Siapkan diri saudara untuk perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa Kita akan berdoa sebelum kita memulai mendengarkan kesaksian saudara-saudara kita Mari siapkan hati dan satukan hati kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur Kami akan mendengar menyaksikan ada orang-orang yang diubahkan hidupnya oleh Tuhan melalui perjumpaan pribadi Itu sangat membuat kami berbahagia Tetapi kami akan lebih bersuka cita lagi Kalau kami juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan diubahkan Dan biarlah pada malam hari ini bersama keluarga Kami boleh mendengar kesaksian yang mengubahkan kehidupan seseorang Yang pasti juga mengubahkan kehidupan kami Terima kasih dalam nama Yesus Amen Selamat menyaksikan Tuhan memberkati saudara Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Pada kesempatan kali ini kami mengajak saudara semua untuk menenungkan kebaikan Tuhan Kita semua tahu bahwa Tuhan telah memberi kita kekuatan dan kasihnya pada setiap hidup kita Tiba saatnya untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Kita mau sembah dia, kita mau memuliakan namanya Haleluya Terima kasih Tuhan Engkau lah kekuatanku Tempat perlindungan ku Tempat perlindungan ku Saat badai menerbang Aku tak akan goyang Aku tak akan goyang Aku tak akan goyang Sebab kau sertaku Sejauh langit Dari bumi Begitu pesannya kasihmu Penuhi hati kami yang rindu Menyembamu Menyembamu Yesus Sejauh langit Dari bumi Begitu pesannya kasihmu Kau lah Tuhan Kau lah Tuhan Kekuatanku Suka cita ku Engkau lah kekuatanku Tempat perlindungan ku Tempat perlindungan ku Saat ada malam Aku tak akan goyang Aku tak akan goyang Aku tak akan goyang Sejauh langit Dari bumi Begitu pesannya kasihmu Penuhi hati kami yang rindu Penuhi hati kami yang rindu Menyembamu Menyembamu Yesus Sejauh langit Sejauh langit Dari bumi Begitu Kau besarnya kasihmu, kau lah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Tuhan, kekuatanku, Tuhan, kekuatanku, Tuhan, kekuatanku. Tuhan, kekuatanku, Tuhan, kekuatanku, Tuhan, kekuatanku. Tuhan, kekuatanku, Tuhan, kekuatanku. Tuhan, kekuatanku, Tuhan, kekuatanku. Tuhan, kekuatanku, Tuhan, kekuatanku. Tuhan, kekuatanku. Tuhan, kekuatanku. Tuhan, kekuatanku, Tuhan, kekuatanku. Tuhan, kekuatanku. Tuhan, kekuatanku, Tuhan, kekuatanku. Tuhan, kekuatanku, Tuhan, kekuatanku. Tuhan, kekuatanku. Tuhan, kekuatanku, Tuhan, kekuatanku. Tuhan, kekuatanku, Tuhan, kekuatanku. Tuhan, kekuatanku. Tuhan, kekuatanku. Tuhan, kekuatanku. Suka cita ku Kau lah Tuhan kekuatanku Suka cita ku Shalom memulai Kristus sekalian Perkenalkan nama saya Agustina Purwanti Saya adalah seorang guru di salah satu sekolah di kota Yogyakarta Saya sangat bersyukur dan berterima kasih Pada kesempatan ini diberikan waktu untuk dapat membagikan kesaksian saya Terkait dengan penyertaan serta bimbingan yang Tuhan berikan kepada saya Selama saya berada di kota Salatiga Jadi saya berasal dari Yogyakarta Pada 26 Februari 2015 Sampai 1 Maret 2019 Saya bekerja di salah satu sekolah di kota Salatiga Jadi awalnya saya ditawari pekerjaan oleh salah satu teman saya Waktu menjalani pendidikan profesi Dan setelah saya menyelesaikan pendidikan profesi Akhirnya saya menjaftar di sekolah tersebut Setelah melalui serangkaian tes Saya dinyatakan diterima di sekolah tersebut Kemudian saya pindah dari Jogja ke Salatiga Dan waktu itu saya kos di salah satu kos-kosan di daerah Kalipengging Saya sangat bersyukur selama kurang lebih 4 tahun Tuhan tempatkan saya di Salatiga Karena selama saya berada di Salatiga Saya merasakan saya benar-benar bertumbuh dan berproses Baik saya secara individu sebagai seorang guru Tapi juga secara pribadi saya Dalam hal kerohanian Untuk mengenal Tuhan dengan lebih benar Dan lebih mendalam lagi Saya rasakan benar-benar sangat Tervasilitasi selama saya di Salatiga Karena memang tempat bekerja saya di sana Selain membina kerohanian bagi peserta didik Tetapi bagi karyawan dan guru yang bekerja di sana Juga dibina dalam hal kerohanian Jadi selama di Salatiga Bisa dikatakan saya mengalami kesulitan Dalam hal adaptasi terkait dengan cuaca Saya terbiasa hidup di daerah dengan cuaca yang sangat panas Sedangkan di Salatiga bagi saya cuacanya sangat dingin Dan selama 4 tahun di sana Saya lebih sering sakitnya Daripada saya dalam kondisi yang fit Jadi saya sering masuk angin Sering demam Saya juga pernah sinus yang sangat berkepanjangan di sana Saya kena tipes Saya tiap pagi muntah-muntah Karena nggak kuat nahan dingin Kemudian saya juga dinyatakan alergi dingin Kondisi tersebut Jujur justru membuat saya semakin bersekutu dengan Tuhan Jadi waktu itu secara fisik saya tidak terlihat seperti orang sakit Tetapi di dalam tubuh saya yang saya rasakan Waktu itu saya mengalami kesakitan yang luar biasa Akibat dengan kedinginan yang saya alami Dan waktu itu ada ayat di dalam Alkitab Yang benar-benar menjadi remah dan memberkati saya Ayat tersebut diambil dari Matthew 11 Ayat 28 sampai 30 Saya akan bacakan Matthew 11 Ayat 28 sampai 30 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Sebab kuk yang kupasang itu enak Dan beban ku pun ringan Jadi ayat ini benar-benar memberkati saya Karena bagi saya waktu itu Saya benar-benar dalam kondisi yang lemah secara fisik Saya sudah tidak tahu lagi Kenapa saya bisa merasakan kesakitan Akibat kedinginan tersebut Bahkan ada satu titik saya pernah berpikir Apakah Tuhan tidak mengizinkan saya berada di salah tiga Akan tetapi dengan terus berserah sama Tuhan Dan belajar mendalami lebih lagi ayat ini Saya belajar untuk benar-benar hanya datang pada Tuhan Saya percaya Tuhan selalu melindungi saya dan menjagai saya Seberapa sakit yang saya alami pada saat itu Ada satu sisi di mana saya sangat bersyukur sekali Melalui rasa sakit yang saya alami Ternyata sakit yang saya alami Tidak menjadi dampak yang kurang baik Bagi lingkungan di sekitar saya Dan yang kedua saya juga bertumbuh jadi pribadi Yang tidak memanjakan diri saya Tapi saya bisa melakukan sesuatu Sesuai dengan porsi Atau kekuatan fisik yang saya miliki pada waktu itu Dan saya menikmati pergumulan tersebut Sampai saya akhirnya menyadari Benar-benar bahwa Di tengah rasa sakit Dan mungkin berat sekali Kuk yang saya tanggung Tapi saat saya benar-benar percaya Dan saya mengamini Tuhan bersama saya waktu itu Saya tetap bisa menjalani hari-hari saya Dan bisa dikatakan Saya menjalani aja Tidak terasa tuh beratnya Jadi terasa ringan Walaupun kesakitan itu tetap saya alami Dan saya sangat bersyukur sekali Atas penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa Kemudian Terkait dengan pekerjaan saya Saya juga sangat bersyukur Tuhan menempatkan saya di sekolah Yang benar-benar memberikan ruang Bagi kami para guru dan karyawan yang ada di sana Untuk berkembang dengan baik Dan saya merasakan Bahwa selama di sana Saya memang berkembang dengan cukup pesat di sana Ya walaupun memang tidak bisa kita tampikan Bahwa dimanapun kita bekerja Pasti ada yang namanya dinamika Dan saya mengalami berbagai dinamika di sana Akan tetapi saya sangat bersyukur bahwa Tuhan itu tetap mengasihi saya Dan justru dengan dinamika yang ada di sana Dan setiap hari yang saya lewati di sana Saya semakin merasa jatuh cinta dengan tempat saya bekerja Sampai akhirnya di pertengahan 2017 Waktu itu Saya dinyatakan diterima Penerimaan calon pegawai negeri sipil Saya diterima di Kementerian Pendidikan Dan saya ditempatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Akan tetapi pada waktu itu Memang menjadi sebuah pergumulan yang sangat luar biasa Bagi saya secara pribadi Karena saya sudah benar-benar merasakan nyaman dan betah Di tempat saya bekerja Sedangkan waktu itu Tuhan menghadapkan saya pada sebuah pilihan Saya harus bertahan di tempat saya bekerja Untuk kemudian diangkat menjadi karyawan tetap Atau saya mengambil CPNS tersebut Akan tetapi waktu itu Saya masih sangat ingat Saya diberkati oleh sebuah ayat Yang diambil dari Yesaya 55 ayat ke-8 Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu Dan jalanmu bukanlah jalanku Demikianlah firman Tuhan Jadi pada waktu saya mengalami pergumulan yang sangat luar biasa Pada waktu itu Saya merasa diberkati oleh ayat ini Jadi waktu itu saya masih Mengejar impian Untuk mewujudkan cita-cita kakek saya Kakek saya sangat menginginkan saya menjadi pegawai negeri sipil Jadi waktu itu saya mendaftar di penerimaan CPNS Akan tetapi pada waktu itu Ayat ini serasa menjawab doa saya Bahwa oh ternyata Tuhan punya rancangan lain Yang itu berbeda dengan Sesuatu atau rancangan yang sudah kita canangkan di dalam hidup kita Dan waktu itu setelah berdoa Setelah bergumul Saya mengambil keputusan untuk Tetap bertahan di tempat saya bekerja Tentu saja Sebelum menemui pihak yayasan Saya menemui orang tua saya Untuk meminta izin Apakah saya diizinkan Untuk tetap berada di sekolah tersebut Dan melepas CPNS saya Ya singkat kata setelah diskusi Kedua orang tua saya Waktu itu hanya mengatakan dua hal pada saya Mereka menghargai apapun pilihan saya Walaupun memang sebagai orang tua Mereka menginginkan saya tetap mengambil CPNS Tetapi apapun pilihan saya Mereka akan menghargai Dan mereka berharap saya bisa bertanggung jawab Atas pilihan saya Setelah saya mendapatkan restu dari orang tua saya Akhirnya saya menemui pihak yayasan Dan saya diangkat menjadi karyawan tetap di sekolah saya Sembari mengurus hal tersebut Saya juga mengurus pengunduran diri saya Sebagai CPNS waktu itu Dan sekali lagi Saya sangat-sangat bersyukur Bahwa Tuhan melancarkan semua Jadi saya tidak kenal orang-orang yang membantu saya pada waktu itu Tapi waktu itu proses pengunduran diri saya berjalan dengan baik Mulai dari BKD Banjarbaru Kemudian saya diarahkan ke BKN Pusat Dan akhirnya saya diarahkan ke Kementerian Pendidikan Untuk memproses pengunduran diri saya Singkat kata Proses pengunduran diri saya berjalan dengan baik Dan saya dinyatakan mengundurkan diri Sesuai dengan prosedur Sehingga saya masih memiliki kesempatan Untuk mengikuti segala kegiatan Yang akan diadakan di Kementerian Pendidikan Dan setelah menjadi karyawan tetap di tempat tersebut Tuhan tidak berhenti di situ saja Jadi saya masih diberi hadiah Masih diberi bonus sama Tuhan Waktu itu Tiba-tiba Sekitar satu minggu setelah saya diangkat jadi karyawan tetap Cik Debbie menghubungi saya Jadi Cik Debbie menawari saya Apakah saya bersedia untuk membantu Cik Debbie di powerhouse Ya jujur waktu itu saya sangat tidak percaya diri Saya tidak pede sama sekali Tapi setelah berdiskusi dengan Cik Debbie Waktu itu saya ingat Cik Debbie bilang ke saya Kita belajar bareng-bareng Miss Setelah itu saya memutuskan untuk Oh iya saya bersedia untuk membantu Cik Debbie di powerhouse Jadi setelah itu benar-benar hidup saya Benar-benar berwarna Menjadi lebih berwarna lagi di salah tiga Selain saya bisa bekerja di tempat yang memang saya inginkan Saya bekerja Di profesi yang benar-benar juga saya inginkan Kemudian saya ditambah lagi Untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi Dengan lebih benar lagi Melalui powerhouse Dan waktu itu Berjalan dengan sangat luar biasa Akan tetapi tiba di Januari 2018 Ada sebuah momen di mana terjadi sebuah hal yang sama sekali tidak pernah saya pikirkan sebelumnya Jadi pada waktu itu saya baru menyadari Ternyata saya sudah berbuat kesalahan terhadap instansi saya Dan saya dinyatakan Berbuat tiga kesalahan di sana Pada waktu itu saya mengambil keputusan untuk menerima Bahwa saya melakukan kesalahan Yang dialamatkan kepada saya Saya menerima tersebut Walaupun memang dengan sangat berat bagi saya Dan saya juga tidak pungkiri pada waktu itu Tumbuh perasaan atau pikiran-pikiran negatif yang tumbuh di dalam diri saya Walaupun itu saya merasakan Saya shock Saya marah Saya kecewa Saya mengalami ketahitan Saya juga mengalami trauma pada pekerjaan di mana saya berbuat kesalahan tersebut Ya itu jadi momen di mana saya merasakan Pergumulan yang sangat luar biasa Karena saya mengalami Down secara psikis Mental saya benar-benar down Saya merasa bahwa saya sudah tidak pantas lagi berada di sekolah tempat saya bekerja Dan waktu itu yang terpikirkan oleh saya Hanyalah saya harus meninggalkan tempat saya bekerja Dan sekali lagi saya benar-benar bersyukur Tuhan tempatkan saya di sekolah tempat saya bekerja dulu Bahkan untuk kesalahan yang sudah saya lakukan Saya tidak di SP Saya tidak diberi surat peringatan Bahkan waktu saya mengajukan risen Waktu itu risen saya ditolak Karena saya belum mendapatkan tempat kerja yang baru waktu itu Jadi memang saya hanya risen Tapi saya belum mencari tempat kerja baru Tapi waktu itu saya masih ditahan oleh yayasan Karena memang saya belum dapat tempat kerja yang baru Itu di satu sisi membuat saya bersyukur Akan tetapi di satu sisi lagi Saya juga merasakan aliran negatif yang tumbuh di dalam diri saya Saya merasa semakin tidak pantas berada di tempat itu Dan saya mulai doa Saya terus doa sama Tuhan Dan saya bersyukur waktu itu ditemukan dengan orang-orang yang sangat luar biasa Dalam membantu penyembuhan saya Rekan kerja saya Kemudian peserta didik saya Kemudian waktu itu Pak Henki dan Buriki juga memberikan motivasi Saya masih ingat seraling Buriki waktu itu memeluk saya Dan itu jadi momen yang sangat luar biasa untuk saya Saya sangat bersyukur dikelilingi oleh orang-orang yang sangat luar biasa Akan tetapi pada waktu itu memang yang terpikirkan oleh saya Dan saya rasa itu jawaban Tuhan atas doa yang setiap saat saya panjatkan adalah Saya harus keluar dari tempat tersebut Sampai akhirnya di pertengahan 2018 dibuka pendaftaran CPNS baru Dan saya mendaftar waktu itu Dan sekali lagi rencana Tuhan atas hidup saya itu ternyata luar biasa sekali Di tahun tersebut passing grid untuk CPNS itu dinaikkan Dan bagi orang-orang itu menyebut bahwa tahun itu adalah CPNS paling sulit Akan tetapi yang saya alami Saya benar-benar dapat hikmat yang sangat luar biasa dari Tuhan Dan saya beranggapan bahwa tes CPNS yang saya alami itu justru Tes CPNS yang paling mudah selama saya mengikuti tes CPNS Dan saya bersyukur hasilnya memang cukup baik di tes pertama Sehingga saya lolos ke tes kedua Dan setelah menyelesaikan tes pertama itu Jujur 99% saya sangat yakin saya akan diterima di penerimaan CPNS kali itu Dan singkat tata di Januari 2019 awal tahun Diumumkan dan ditetapkan saya diterima CPNS di kota Yogyakarta Dan itu benar-benar hal yang luar biasa bagi saya Saya semakin merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya Dan di titik tersebut saya benar-benar merasa memahami Tentang rencangan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidup saya Pada waktu itu saya berpikir bahwa Tuhan menempatkan saya di kota Salatiga itu Sudah sesuai rencangannya Sampai akhirnya saya menjadi karyawan tetap di sana Dan yang terpikirkan bagi saya waktu itu Saya akan tetap mengupdate di tempat tersebut Sampai masa pensiun saya tiba Akan tetapi Ada satu momen dimana Itu benar-benar tidak pernah saya bayangkan sebelumnya Saya jatuh cinta dengan tempat saya bekerja Saya merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa Akan tetapi di satu titik saya merasa Jika saya tetap berada di tempat tersebut Mungkin ada titik atau ada saat nantinya Saya bisa menjadi dampak yang kurang baik Entah itu bagi instansi saya Bagi rekan kerja saya Ataupun bagi peserta didik saya Dan saat Tuhan menunjukkan saya Tentang rancangannya tersebut Saya belajar untuk taat sama Tuhan Bahwa oh iya Saya sudah sangat terlalu nyaman di tempat tersebut Mungkin seperti anak-anak sekolah Jadi saya sudah mengalami proses pembelajaran di sana Saya sudah menyelesaikan ujian saya di sana Dan tiba waktunya saya untuk naik kelas Dan waktu itu saya hanya berpikir Saya ingin dilepas dari tempat saya bekerja Dengan suka cinta Dan kami tetap menjadi keluarga besar Yang saling mendukung dan memotivasi satu sama lain Dan saya bersyukur Waktu itu benar-benar saya dilepas dengan suka cinta Kemudian sampai saat ini Komunikasi saya dengan sekolah tempat saya bekerja Juga masih berjalan dengan sangat baik Dan saya semakin percaya bahwa Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa Atas hidup kita masing-masing membelai Kristus Dan rancangan yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hidup kita Memang bisa jadi berbeda dengan Apa yang sudah kita rancangkan Bahkan terkadang tidak sesuai dengan harapan kita Akan tetapi memang saat kita Benar-benar mau berjalan bersama Tuhan Ya kita harus taat akan rancangan yang sudah Tuhan tetapkan Walaupun kadang tidak masuk di nalar kita Tetapi Tuhan punya hal lain yang lebih luar biasa Yang ingin Tuhan nyatakan di dalam hidup kita masing-masing Dan sekarang saya berada di kota Yogyakarta Saya mengajar di salah satu sekolah Bukan berarti proses pendidikan hidup saya berakhir Tapi justru Tuhan naikkan lagi Selama saya di Jogja Saya bekerja di tempat dengan dinamika yang lebih tinggi lagi Dengan pemprosesan pembelajaran kehidupan Dan saya bersyukur Bahwa selama di salah tiga Tuhan benar-benar menenamkan kepada saya Tentang makna untuk datang sama Tuhan Seberat apapun kuk yang kita pikul Dan yang kedua tentang rancangan hidup Yang sudah Tuhan tetapkan atas hidup kita Demikian Bapak Ibu kesaksian dari saya Semoga kesaksian yang saya berikan Bisa memberkati mempelai Kristus sekalian Dan mari kita tetap berpegang bahwa Tuhan adalah satu-satunya kekuatan dalam hidup kita Dan bahwa segala rancangan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita Itu adalah baik bagi kita Terima kasih saya mohon maaf jika ada kata-kata Ataupun tindakan dari saya yang kurang berkenan Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom Haleluya Shalom Kita sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian dari Saudari Tina Bagaimana dalam proses perjalanan hidupnya Dia mengalami perjumpaan dan terus penyertaan Tuhan terjadi dalam hidupnya Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan Ketika kita melihat kesaksian dan mendengarkan kesaksian dari Saudari Tina Bagaimana dalam kelemahan tubuhnya dia terus setia Saya diingatkan dari ayat firman Tuhan Yang terambil dari Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5 Demikian firman Tuhan Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5 Di sana dikatakan Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan tahan uji Dan tahan uji menimbulkan pengharapan Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati Oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan Mungkin hari ini kita juga sedang mengalami kelemahan-kelemahan Secara tubuh Mungkin kita juga bertanya kepada Tuhan Kenapa ini harus terjadi Tetapi ketika kita sedang mengalami pergumulan Ingatlah ayat ini Di sana dikatakan kita harus bermegah dalam kesengsaraan kita Bukan berarti kita terus mencari-cari masalah Bukan berarti kita tidak menjaga hidup kita dengan baik Tidak menjaga kesehatan kita Tetapi ketika itu ada dalam hidup kita Biarlah kita bermegah Karena apa di sana dikatakan justru dalam kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan Ini poin yang penting buat kita bersama-sama cermati Dalam keadaan kondisi yang tidak menentu Justru Tuhan mau kita hidup dalam ketekunan Kita hidup di dalam ketekunan hari demi hari Karena ketekunan itu bukan berbicara sehari dua hari Tetapi ini secara kontinu Bahkan di sana dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji Tuhan mau kita menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang tahan uji Seperti kita mendengar kesaksian dari saudari Tina tadi Bagaimana hidupnya dalam kondisi yang tidak mudah Tetapi dia terus tekun dalam jalan Tuhan Dia terus tahan uji dalam ketekunannya Bahkan di sana dikatakan di dalam firman Tuhan Tahan uji menimbulkan pengharapan Bapak Ibu sering dikasih Tuhan Kondisi hari ini juga membuat kita seringkali hilang pengharapan Tetapi kalau hari-hari ini Kondisi kita tidak menentu Janganlah menjadi pribadi yang lemah Tetapi jadilah pribadi yang tahan uji Yang terus hidup dalam ketekunan Karena disitulah muncul sebuah pengharapan Seringkali kita bertanya dalam hidup kita Tuhan kenapa ini terjadi Tuhan kenapa itu terjadi Kenapa ini tidak sesuai dengan keinginanku Kalau itu sebuah pertanyaan dengan ketulusan itu baik Tapi jangan sampai kalimat ini Muncul kepada Tuhan Karena kita sedang protes Tetapi miliki hati yang tulus bertanya kepada Tuhan Kenapa dengan seperti itu Kita justru mendekatkan diri kepada Tuhan Terus melekat kepada Tuhan Dan disitulah ketika kita melekat kepada Tuhan Kita mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu sering dikasih Tuhan mempelai Kristus semuanya Milikilah sikap hati terus melekat kepada Tuhan Saudari Tina juga mengalami bagaimana rancangan-rancangan yang sudah dibangun Mungkin tidak sesuai dengan harapannya dalam pekerjaannya Demikian juga dalam hidup kita Seringkali kita sudah memiliki planning Tetapi yang terjadi tidak sesuai dengan pengharapan kita Tetapi yakinlah Di dalam Tuhan ada pengharapan Di dalam Tuhan ada rancangan Tuhan yang sungguh sempurna Apa yang menjadi bagian kita adalah kita melekat kepada Tuhan Apa yang menjadi bagian kita adalah terus mencari apa yang kehendak Tuhan Jangan pernah paksakan hidup kita ini berjalan dengan diri kita sendiri Tetapi paksakan diri kita untuk berjalan dengan agenda Tuhan Biarlah kita semakin melekat kepada Tuhan Mengerti jalan Tuhan sekalipun jalan Tuhan tidak terselami Miliki pengharapan di dalam Tuhan Karena pengharapan adalah saw yang kuat Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan kami mengucap syukur untuk kesaksian dari Saudari Tina Bagaimana kami dikuatkan di dalam kelemahannya Dia terus mengalami ketekunan dan tahan uji Dan disitulah muncul pengharapan Demikian juga dalam rancangan-rancangan yang sudah dia buat Dia juga terus bergantung kepada Tuhan Dan akhirnya dia menemukan bahwa rancangan Tuhan itu sungguh sempurna Berkati kehidupan Saudari Tina Tuhan dalam setiap pekerjaan dan seluruh aspek kehidupannya Demikian juga setiap kami yang sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian Dan bergabung dalam program ini Biarlah kami semakin hari semakin terus mendekat kepada Tuhan Dan mengalami perjumpaan kepada Tuhan Dan kami memiliki pengharapan Kami akan melihat bahwa hari depan hari esok itu sungguh luar biasa Karena ada rancangan Tuhan yang sungguh sempurna Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tuhan memberkati kita semuanya Terima kasih telah menonton!